Terima kasih telah menonton! Aku juga siapin, apa namanya? Liquidnya ini probiotik It's actually really good for digestion Siapa bilang wartawan gak bisa hidup sehat ya? Gak ada reason juga If you wanna take care of your body Masa kamu didikti sama What you do, right? So, banana Hidup sehat Haha Apa kabar Maya? Thank you It's great, thank you so much Apa kabar? Kayaknya di reuni di kitchen saya Reunian semua So, wow, all this great news anchor in my kitchen What a privilege It's an honor to be here Thank you so much guys Kita lanjutin ya sebagainya Jadi si avokado, kita masukin This is gonna be like a very thick smoothie Jadi avokadonya segitu aja nih The probiotic Okay I'm Aku tuh sebenernya Rada ngurangi minum dairy banget sih Dairy yang dari Animal dairy Jadi biasanya aku kalo gak soy, almond Atau sometimes Ya aku sih bikin apa-apa sendiri dirumah ya And in that oil kayak dari kacang mede Atau kacang-kacang yang lain lah Ini almond Oh almond, okay So almond milk Okay Just a little bit of honey I don't use sugar You can use sugar if you want But I try to stay away from sugar as much as I can So I'm gonna use honey about 3 tablespoons Karena kan buat 3 orang dulu Iya And I bet Tommy and Mike Ini sarapannya udah seperti ini This long lah Oh kan kelihatan Six pack-nya kita Oh kelihatan ya Oh kelihatan ya One pack-nya Okay Okay Nah And Okay Menu We go to juice Okay, let's get this thing to work I think that's pretty blended It's a powerful Warnanya lebih ke avocado-nya ya Avocado, yeah Again, with this smoothie You can also use If you don't have like avocado atau banana Bisa diganti yang lain Bisa melon Mango Mango if it's in season Pineapple is also a good source of nutrition stuff And also with the milk If you wanna use regular milk Gak apa-apa juga Kalau misal mau yang non-dairy Like you said Bisa soy juga soy milk Okay Okay I think we got ourselves A nice smoothie Wow Enjoy Gelas-gelas ada di mana, Mike? Boleh tolong di sana Oh, oke Oke Sambil kita tuang-tuang si smoothie ini Aku ada pertanyaan lagi nih Okay It's more for each one of you sih Michael dulu, Michael dulu Oh apa ya Dari tadi mau bawa-bawa terus ya Mike Yes Dari semua tahun itu Kamu menjadi presenter Iya Apa hal-hal yang paling tidak terlupakan Atau ada momen yang benar-benar gak terlupakan? Momen yang benar-benar tidak terlupakan adalah ketika kita siaran pagi dan tertidur Sampai siang Itu benar-benar gak bisa dilupakan Terus dipanggil sama koordinatornya Kok bisa? Nantuk benar-benar gak terbangun Semalaman Live? Live itu Benar-benar oh Nah saat live Tapi kita di rumah Jadi gak terbangun dan gak siaran juga Oh So So Kebetulan ada teman Ada partner Jadi dia akan menggantikan Kau Tommy apa Tom? Kau kamu apa Tom? Aduh ini salah satu yang aku inget ya Jadi sama tuh siaran dari pagi banget Biasa Kadang-kadang kepala masih ngeheng tuh Belum nyambung ya Begitulah semalamnya ya Oh Segeri gue gak cukup gitu ya Oke jadi ini partneran nih Partneran Nah kadang-kadang kan kalo siaran ada technical problem CD audio Atau di earpiece gitu Nah harusnya tuh waktunya Teman saya baca Setelah itu teman saya baca kan gitu Nah pas lagi teman saya baca Roll gambar Baca koran Enak-enak gitu Ternyata gak nyadar Ini countdown tuh udah mulai nih Tiga, dua, satu Ini ada masalah disini Saya kan miliknya klik-klik Enggak sama sekali gak Gak beneran Itu gayanya bener-bener yang nutupin mukanya partner sama gini nih Duh di belakang Sampai akhirnya partner saya waktu itu Kania yang jadi partner Gini-gini, tek Teg, tek, tek Apa sih? Ternyata udah lampunya nyala di kameranya Yaudah akhirnya Dengan so cool banget Lipet koran Langsung ya berikutnya adalah berita dari Yang penting di-share saat ini Nice cover up ya Kita tetap kelihatan Apa yang kamu lakukan? Ketika saya punya bad flu Siaran Gak tau sedang bersin-bersin Masuk Cue gitu ya Baca leadnya sedikit Yaudah bersin Live Partnernya kelihatan Ya dia yang ekspresi dia Comment Jadi dia ngeliat lagi kamera gitu Kayak ada masalah Dan pas kita liat lagi Siaran ulangnya Iya Itu kan yang bagian yang Yang fun Funny Kalo yang You know like You know your years are being Angker Are there like things that you cover That's kinda like catchy to you Or like unforgettable Bener-bener yang out of this world Kalo saya sih Pernah wawancara Pak Habibie Waktu itu Nah itu bener-bener Waktu itu Kita ngebahas Soal kehidupan Pak Habibie Kisah cintanya Sama Ibu Ainun Jadi itu bener-bener Saya sampe Sebagai jurnalis Kita ga boleh nangis Jadi ga boleh menunjukkan emosi Jadi kita mesti menahan Jadi Tapi dengerin Kisah cinta dari Pak Habibie Sama Ibu Ainun Begitu mengharukan Jadi saya berusaha untuk Lihat keatas Jangan sampe Jangan sampe nangis Jangan sampe nangis Aku merinding lo dengernya Jadi bener-bener Pak Habibie Waktu cerita soal Gu Ainun Saya merasakan Kayak Ibu Ainun Ada di sebelah saya gitu Kayak bener-bener Dia ngeliat Gu Ainun hadir Terus saya jadi berinding Itu bener-bener ga bisa dilupain Luar biasa Wow Eh gimana? Kita sambil minum Sambil minum ya? Oke oke Let's continue our chit chat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!